Sebagai bentuk kepedulian dan empati kepada warga terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, pemerintah Provinsi Kalemantan Tengah menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai 7,5 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Kalemantan Tengah Edi Pratowo kepada Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 10 Desember 2021. Selanjutnya pada hari yang sama, Gubernur Jawa Timur menyerahkan bantuan tersebut kepada Bupati Bumajak, Tori Kulhak, yang pada kesempatan itu juga hadir secara langsung di Gedung Negara Gerahadi. Membacakan sambutan Gubernur Kalemantan Tengah Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Edi Pratowo menyampaikan keprihatinan mendalam kepada warga Jawa Timur, khususnya warga terdampak bencana erupsi Hunung Semero. Bantuan dari pemerintah Provinsi Kalemantan Tengah pun diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Sementara itu Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parwansa menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas kepedulian pemerintah Provinsi Kalemantan Tengah. Ditegaskannya bahwa pemerintah hadir dan bekerja keras untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat. Kerja keras itu pun mendapatkan ruang dan dukungan yang luar biasa dari berbagai daerah, termasuk dari pemerintah Provinsi Kalemantan Tengah. Terut hadir menampingi Wakil Gubernur Edi Pratowo antara lain Ketua DPRD Provinsi Kalemantan Tengah, Wiatno, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalemantan Tengah, Faridawati Darlan Aceh, Kabindah Kabinetan Tengah, Brigjen TNI Sinyo, dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalemantan Tengah, Nur Yakin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.